Intro Hari ini Pangdan 1 Bukit Barisan Majan TNI Wadilah melepas 500 prajurit Satgas Jonit RK 136 Tua Sakti Tugas Operasi Korem 033 Wira Pratama Pada Senin 6 Mei 2019 dengan menggunakan KRI Teluk Juntuni Dengan nomor lambung 520 yang dipimpin Danyan Letkol Infantri Haji Lubis meluju Pulau Maluku Tugas ini merupakan yang pertama kalinya di Kepri dan akan berlangsung 9 bulan menggantikan prajurit sebelumnya Pangdam dalam arahannya menyampaikan tugas prajurit yang dikirim ke Pulau Maluku Tengah Di dua kabupaten ini merupakan tugas yang mulia Yaitu untuk mengembalikan dan mengajak para kelompok masyarakat yang berkeinginan memisahkan diri dengan NKRI Bisa berubah dan menjadi warga yang patuh dan cinta Masih ada kerawanan-kerawanan tertentu ya Kerawanannya antara lain Masih ada potensi-potensi untuk tadi Memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia Kelepasan ratusan prajurit ini selain disaksikan oleh Satuan TNI Juga dihadiri oleh Kapolos Tabarelang, Kombes Hengki, dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad Serta kerabat prajurit yang akan berangkat ke Maluku di Medan Tugas Operasi Dari lapangan, Ika Ratnaderi melaporkan untuk terdepan Serta kerabat prajurit yang akan berangkat ke Maluku di Medan Tugas Operasi